Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku Kak Eko Pada hari ini Kak Eko mau share pada teman-teman semua video tentang bisnis apa sih yang enak Nah bisnis yang enak buat Kak Eko ada 3 hal Yang pertama adalah bisnis yang bisa dikerjakan secara online Contohnya nih misalkan kita mau jualan suatu produk Kita bisa jualin secara online itu enak banget Karena kita tidak perlu namanya sewa tempat Tidak perlu gaji karyawan, tidak perlu biaya operasional Sehingga resikonya itu kecil banget Kemudian yang kedua misalkan kita untuk pengiriman Maupun input orderan itu bisa dilakukan secara online Artinya apa? Kita itu bisa ngerjainnya dimana aja, kapan aja Pas waktu kita ngemol, pas waktu kita liburan Kita bisa terus ngomset teman-teman Yang ketiga misal adalah Jika misalnya bisnis kita itu bisa dikerjakan Atau mengumpulkan omset itu bisa dikerjakan secara bersama-sama Dengan tim, contohnya kayak gitu Misalkan kita pribadi bisa mengomset 10 juta dalam sebulan Misalnya kita memiliki 100 tim Jadi bisa mengomset dalam 1 bulan adalah 1 miliar Anggap aja keuntungannya adalah 23% ya Dari total omset Kurang lebih dalam 1 bulan kan 230 juta rupiah Nah teman-teman gimana? Coba bayangin ya Dan itu pasti lebih ya, nggak hanya 100 orang Pasti nantinya lebih Kalau misalnya kita mendapatkan penghasilan bulanan Sampai ratusan juta per bulan Artinya apa? Artinya kita akan dekat dengan namanya Kebebasan finansial maupun kebebasan waktu Nah memiliki bisnis yang bisa dikerjakan secara online Hampir resiko tidak ada Tetapi penghasilan bulannya hingga ratusan juta rupiah Untuk teman-teman, bisnis yang enak nggak? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!